20 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Inam Al-Falaudin Assalamualaikum Pak Walaikumsalam Bagaimana cara Bapak belajar Bahasa Inggris saat pertama kali ingin belajar Dari awal apakah khusus atau sebagainya Banyak belajar sendiri sih memang benar Jadi ini dari Mas Zum Diamond jawab Belajar sendiri iya Tapi kira-kira gini deh Ya sempet lah ikut kursus sedikit-dikit sih pernah juga sih Cuman gak nolong banyak jujur Ikut kursus kebanyakan kita belajar grammar Belajar grammar tuh tata bahasa ya Tapi gak nolong sih Ya agak nolong lah tapi gak nolong Saya paling kerasa waktu itu adalah saya Max Ini waktu SMA ya ini kondisi SMA Saya maksa baca Karena saya pengen benar bikin pemancar radio Amatir radio handbook Ini dia Jadi ini dia yang saya baca Eh bukan yang ini Yang sebelumnya Warahnya biru Mana dia Tahun 60an Apa yang ini ya Ini dia Ini kali Ini kali Jadi saya pengen bikin pemancar radio Jadi awalnya ada dua Saya sering dengerin radio siaran dari luar negeri Kalau sekarang udah enak ya Gak perlu lagi anda dengerin siaran dari luar negeri Terus saya pengen bikin pemancar radio Kebetulan dapet dari temen saya Namanya Krishna Aryadi pribadi Kakaknya Krishna pribadi Itu amati radio Dia punya handbook ini Kemudian saya Dapet handbooknya itu Dan saya berusaha baca Itu Bacanya udah gak peduli Ini sih Jadi gak ngerti Baca aja terus Karena saya pengen tau Jadi baca Jadi jangan khawatir Waktu anda baca bahasa Inggris Kalau gak tau artinya Cuekin aja Baca aja Nanti bisa ngira-ngira Ini maksudnya apa sih Dari kata-kata yang lain Kata-kata yang dipakai yang lain Anda bisa ngira-ngira Ini maksudnya apa Gitu ya Jadi Waktu anda baca Itu gak perlu anda tau semua arti Baru bisa baca Jangan Jangan kayak gitu Bisa berabe urusannya Baca aja Gak ngerti Biarin aja Baca aja Jadi kadang-kadang Saya sering kali Akhirnya sekarang Ngertinya Kayaknya Apa Istilah yang dipakai ini loh Tapi istilah bahasa Inggris Karena saya bacanya bahasa Inggris Jadi saya sering kali Akhirnya taunya istilah bahasa Inggrisnya Gak tau bahasa Indonesia nya Karena saya bacanya Buku-buku kayak gini terus Oke Jadi pengen banget Bikin radio Akhirnya saya bikin Pemancar radio sendiri Waktu itu SMA kelas 2 Jadi saya mulai bacanya Waktu SMA kelas 1 Mulai baca SMA kelas 1 Kelas 2 itu Bikin Pemancar radio sendiri Bukunya yang ini Bukunya yang ini Bukunya yang tadi ya Tapi Bukunya Bukunya adalah Saya sering dengerin radio Siaran Kalau Indonesia kan ada RRI Radio Republik Indonesia Nah saya sering dengerin Radio Australia Radio Mana Luar negeri Saya sering dengerin tuh Di radio Dan mereka ngomong Pake bahasa Inggris semua Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris Special English Jadi Bahasa Inggrisnya Bukan bahasa Inggris kenceng Kalau di Youtube Bahasa Inggrisnya kenceng tuh Youtube-youtube Kayak gini Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris kenceng nih Kayak gini Ini bahasa Inggrisnya Kenceng banget nih Oke Kalau ini bahasa Indonesia jelas Kalau ini bahasa Inggris kenceng Oke Dan Kalau di radio itu pelan Jadi lumayan Oke Jadi Waktu itu Di antara teman-teman saya Karena saya kerjanya dengerin radio Siaran luar negeri Saya jadi Apa Kupingnya bagus juga Jadi dua hal sih Baca sama denger Nah Dan itu Dikerjakan bertahun-tahun sih Nah Sekarang Anda beruntung sih Jujur Anda sekarang beruntung Karena ada internet Ada Youtube Anda bisa Belajarnya Dengerin Youtube Ini sih Jujur Anak-anak saya semua Kerjanya nonton Youtube Tapi karena pada sukanya game Nonton Youtube Yang game-game itu loh Jadi Brengsek Jadi pada kerjanya Dengerin game Nonton orang Main game Dan ngasih komentar Dalam bahasa Inggris Jadi Koleksi bahasanya Kadang-kadang Koleksi bahasa-bahasa Yang brengsek-brengsek Kadang-kadang Tapi dengan cara itu Bahasa Inggrisnya bagus banget Kalau dia ngomong Bahasa Inggrisnya bagus Asli bagus Oke Jadi saran saya Kalau sekarang ya Saran saya mungkin Nonton Youtube Cuman Youtube Jeleknya adalah Kita jadi senangnya Nonton video sih Kalau bisa Double Nonton Youtube Iya Baca iya Karena Ilmu yang kerennya Ada di buku sih Bukan di Youtube Tapi Youtube Buat memperlancar Bahasa Inggrisnya kita Oke Dengan cara ini Kita bisa Banyak Ngerti Tentang Apa Kadang-kadang Bahasa Inggris Gak bisa terjemahin Kata-perkata Sebenarnya Kadang-kadang Kita ngeliatnya konteks Jadi satu paragraf Cerita tentang apa Gak penting kata-katanya Sebenarnya Satu paragraf aja dibaca Oh tentang itu Udah gitu aja Buat ngertinya Kita gak perlu sampai Apa sih Gak perlu sampai Ngerti Kata-perkata Sebenarnya Dan kadang-kadang Kita Saya seringkali Gak tahu Ini ngomong apa sih Tadi Kadang-kadang gak tahu artinya Gitu Gitu ya Jadi caranya Kalau Kondisi hari ini Caranya Baca ini Eh Nonton Youtube Cuman tetap Saran saya Tetap Kalau bisa Baca Baca Ini Saya masuk ke Buku-buku saya Bar Data Library Nah ini Silahkan dibaca-baca Ini tentang antena lah Misalnya Ya udah Ya udah Baca Baca gak perlu ngerti Gak perlu ngerti Kalau anda gak ngerti Loncat aja Udah Jadi Ini Ini baca Oke Ini daftar isinya nih Nah Saya selalu mulai dari daftar isi Jadi saya gak pernah baca Satu buku semua Jarang Saya lihat daftar isinya Idenya apa sih Masalahnya apa sih Nanti ada istilah-istilah nih Massive Mimo Antena Technology Ini udah bukan bahasa Inggris nih sebenernya Ini bahasa teknik ini Massive Mimo Antena Itu bukan bahasa Inggris sebenernya Itu teknologi aja Oke Jadi masalah paling besar tuh Apa Oke Masalah standarisasi Masalah Apa Limitasi ini Propagasi Terus State of the earth Jadi State of the earth Yang terakhir ya Sama Open challenge Tantangan kita apa aja Bisa dibaca disini Materialnya apa Ini apa Jadi bacanya disini sih sebenernya Baca ilmunya di daftar isi Nanti kalau anda mau dalemin Baru baca dalemnya Tapi bacanya daftar isi yang pertama Saya selalu lihat daftar isi Gak pernah lihat dalemnya sih Jarang Jarang lihat dalem Nanti Daftar isi kadang-kadang Kalau mau gampang carinya di googling aja Di google Soalnya kalau lihat dalem sini Bonyok nih Ini saya kasih lihat dalemnya Langsung tenggelam loh Tenggelam Kalau kita lihat dalem Tenggelam Pasti Tenggelam banget Ini dalem tenggelam Oke Kalau lihat daftar isi Kita gak tenggelam Kalau dalem Kita akan tenggelam dengan Ini apa sih Ini apa sih Mabok Dan istilahnya Kalau di dunia teknik Istilahnya bukan Bisa bahasa Inggris nih sebenernya Ya bahasa Inggris Tapi bukan bahasa ini Ini udah istilah teknik aja Mobile station B station Emang bahasa Inggris Ini mah udah istilah teknik Ini mah Backhole Ini istilah teknik itu Bukan bahasa Inggris Bahasa ya Ini bukan grammar Bukan tata bahasa Bukan itu udah istilah Jadi kita Sebenernya tata bahasa gak penting Yang penting kita ngerti istilah doang Dan istilah ini adalah istilah yang biasa kita pakai di dunia teknik Kalau kita orang teknik ya Jadi saya cuman baca aja Istilahnya apa yang dipakai Keywordnya apa yang dipakai Line of sight Terus Lower frequency Sekian Udah Bahasanya udah gak penting Kan disini kan The Driven channel model Specify Ini tata bahasa nih Specify Sisanya yang dipakai istilah Dan istilahnya kita ngerti biasanya Gitu ya Jadi Kita gak penting Tata bahasa sih sebenernya Yang penting ngerti istilah aja sih Dan istilah itu bisa dicari di Wikipedia Bisa dicari di mana Nanti Kalau bener-bener kepaksa banget Baru pakai Google Translate Saya biasanya gak pakai Google Translate sih Saya cuman ngira-ngira Ini kayaknya istilahnya ini maksudnya ini deh Kira-kira gitu aja Jadi saya cuman ngira-ngira biasanya Kayanya ini maksudnya Gitu Jadi gak pernah sampai Ini apa gitu Soalnya biasanya salah sih Kalau Di Translate tuh salah biasanya Misalnya kita masuk ke buku yang lain ya Arsitek Direktur misalnya Ini lumayan lucu ada Container House Plan Ini Bikin bangunan pakai container Lucu aja Ini Bangunan pakai container kayak gini yang lucu kan Nih Nah ini kita bisa lihat di Table of Content Daftar isi Masalahnya apa Cara bikinnya gimana Udah Gampang kok baca buku-buku ini gampang Asli gampang Gampang banget Dan mereka rata-rata buku teknik banyak gambar sih Jadi Rada gampang buat bacanya Jadi gak usah takut baca buku Bahasa Inggris itu gak usah takut Soalnya kebanyakan gambar Banyak gambar Ilustrasinya banyak Beda sama buku sastra ya Buku sastra Gambarnya ada imajinasinya Kita ada di otak Makanya gak digambar Supaya Kotak kita berimajinasi Kalau buku teknik Kita tidak berimajinasi Jadi bentuk gambarnya banyak banget Ini gambarnya banyak banget nih Buku yang gambarnya banyak lah Arsitektur lah banyak tuh Elektro juga banyak sih Cuman kalau kita komen lain banyaknya Kalau kita yang ini ya IT banget Ini 100 home design principle Gambar lagi banyak Jangan khawatir gini-gini emang Banyak gambarnya Saya seneng Bapak saya kuduan arsitek sih Ini Daftar isi Cuman ini Jepang ya Sialan Tuh kan Jepang kan Jepang Coba Satu halaman Gambar Kata-katanya dikit banget Gambar Petak Eh petak lagi Ini apa sih namanya Denah Terus kata-katanya dikit Tapi keren Ini rumahnya keren banget Adik-adik saya Banyaknya arsitek sih Saya aja aneh sendiri IT Oke Makanya Saya ngerti dunia arsitek juga Karena bapaknya arsitek juga Oke Jadi kira-kira itu Mudah-mudian bisa ngasih gambaran Buat Mas siapa tadi Innam Cara belajar bahasa inggris Jadi anda beruntung hari ini Ada internet Ada youtube Ada e-book Banyak Gampang banget buat belajarnya Oke Tinggal baca aja Gak usah ngerti sih sebenarnya Nanti anda ngerti sendiri Bener Asli Kayak baca Quran aja sama Nanti lama-lama ngerti Harus sering tapi ya Harus sering Jangan sekali lari Jangan Oke Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya